Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel ini Nah seperti yang anda lihat di layar atau handphone kalian Nah kali ini kita akan mengulas berita dari Pajar Solsel Dengan topik Anies Baswedan Tegaskan jika jadi presiden Beliau tak akan lanjutkan semua program Jokowi Nah teman-teman semuanya hal ini Ada ucapan Pak Jokowi yang menurut saya Sangat menampar keras dari statement dari Pak Anies ini Nah sebelum kita lanjutkan artikelnya Saya mau mengajak teman-teman semua Untuk kita simak cuplikan video berikut ini Yang kedua harus ada keberlanjutan dan kesinambungan Harus Kalau sudah Kepemimpinan satu, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA Mestinya kepemimpinan yang keempat itu Diteruskan untuk masuk ke universitas Jangan balik lagi ke SD lagi Setuju Kepemimpinan itu ibarat tungkat estafet Sekali lagi Kepemimpinan itu ibarat tungkat estafet Bukan meteran pom bensin Kalau meteran pom bensin itu Pak Dimulai dari nol ya Sama ditunjukkan ini Apakah kita mau seperti itu? Kepemimpinan nasional Mestinya memang seperti layaknya tongkat estafet Tongkat yang bisa dibawa semakin maju menuju tujuan kita Berbangsa dan bernegara Yakni masyarakat adil dan makmur Sebagaimana yang sudah dicanangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti dengan tepat diilustrasikan oleh Presiden Jokowi Suksesi kepemimpinan memang Jangan seperti meteran bensin Yang harus selalu dimulai lagi dari titik nol Kalau kita selalu mulai lagi dari titik nol Jadi Kapan kita bisa mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita? Bener gak sih? Presiden Jokowi Sudah menunjukkan pentingnya keberlanjutan ini Dia gak memulai semuanya dari nol Melainkan melanjutkan dan mengeksekusi program-program yang sudah direncanakan sejak lama Banyak program di era pemerintahan sekarang Adalah kelanjutan dari rencana dan pembangunan di masa pemerintahan Presiden SBY Misalnya saja Destinasi wisata Mandalika Lengkap dengan sirkuit MotoGP-nya itu Pengembangan destinasi wisata ini Sudah dimulai sejak era SBY Bahkan sudah dicanangkan sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto Ibu kota negara Nusantara Itu bahkan adalah perwujudan misi dari Presiden Soekarno Soal hilirisasi nikel dan sumber kekayaan alam lainnya Yang sekarang gencar dilakukan pemerintah Sampai menuai protes negara-negara lain di ajang WTO Itu juga sudah dicanangkan sejak era kepemimpinan Presiden SBY Dan jalan-jalan tol, kereta MRT, dan LRT, pengembangan bandara-bandara, pembangunan waduk-waduk Semua itu bukan barang baru Semuanya sudah direncanakan sejak sebelum Presiden Jokowi menjabat di tahun 2014 Apa yang kita capai sekarang adalah kelanjutan dari apa yang sudah dirintis dan dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya Tentu di sana-sini perlu ada perbaikan dan bahkan perombakan Soal subsidi bahan bakar minyak misalnya Kebijakan yang terus dipertahankan hingga pemerintahan Presiden SBY ini dirombak total oleh Presiden Jokowi Karena memang bukan kebijakan yang rasional dan tidak bermanfaat bagi rakyat banyak Tapi walaupun dilakukan perbaikan dan perombakan di sana-sini Pada hakikatnya pembangunan kita mesti berkelanjutan Dan mirip dengan yang dijalankan di era Orde Baru yang stabil Yang mengenal pembagian tahapan pembangunan replita Atau rencana pembangunan 5 tahun Dan juga program jangka panjang 25 tahun Nah sekarang kita balik lagi deh ke Anis Baswedan Lewat pidato-pidatonya ya Anis ini tampak jelas gak mau mengikuti alur yang rapi dan terencana seperti replita Dan ini memang sesuai dengan kelemahan Anis sendiri Kita semua tahu ya Berbeda dengan sosok-sosok Presiden Indonesia Capres Anis Baswedan ini punya kelemahan mendasar Menyangkut eksekusi program Dalam bahasa sederhananya Dia ini gak bisa kerja Dia lemah dalam mengeksekusi program Kelemahan ini sudah terpapar luas Sewaktu Anis menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun Perombakan dan pembangunan gencar yang dilakukan oleh Jokowi, Ahok, Jarot Dalam kurun 5 tahun Semuanya seakan terhenti ketika Anis naik sebagai pengganti Dan parahnya lagi Ini loh parahnya Anis Di tangan Anis Jakarta bukan diputar balik ke titik 0 Seperti ilustrasi meteran pompa bensin tadi Di tangan Anis Jakarta malah dibawa mundur lagi ke belakang Selama 5 tahun antara 2017 sampai 2022 Kita sudah menyaksikan sepak terjang Anis Dan karenanya kita bisa paham Mengapa dia gak mau berkomitmen Melanjutkan program pembangunan para pendahulunya Kalian mau tahu alasannya apa? Alasannya sederhana saja sih Alasannya Anis ini takut Anis ini seorang pengecut Anis gak mau dibanding-bandingkan dengan para pendahulunya Kalau kepemimpinan nasional Dianalogikan sebagai tongkat estafet Ada ukuran yang jelas Terukur dan bisa diperbandingkan Antara kinerja satu presiden dengan presiden lainnya Kita bisa membandingkan siapa eksekutor program terbaik Di antara presiden Jokowi, presiden SBY, dan sebagainya Dengan menolak lapangan perlombaan yang sama Anis ini menghindari perbandingan ini Anis gak perlu punya kemampuan eksekusi Yang setara dengan para pendahulunya Pada dasarnya Anis ini cuma kepengen jadi presiden Itu aja cita-citanya Soal buat apa jabatan presiden itu bakal dia gunakan Anis tampaknya sama sekali gak punya bayangan Anis melihat jabatan presiden ini sebagai tujuan Padahal jabatan tersebut adalah alat dan amanah Seorang presiden harus membawa kebaikan dan kemajuan Buat rakyatnya Kalau gak bisa menjalankan program-program Buat apa jadi presiden Bener gak? Gak bisa lagi Kita kayak dulu-dulu Memakai istilah-istilah yang absurd Pengembangan Apa itu pengembangan? Penguatan Apa itu penguatan? Pemberdayaan Harus to the point apanya? Harus taktis apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia Menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 Jadi rencana taktis, visi taktis Strategi besar tapi strategi yang taktis Kemudian berani mengeksekusinya Sekali lagi untuk membawa kapal besar Bangsa Indonesia Menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 Menjadi lima Besar ekonomi dunia Nah teman-teman semuanya Terima kasih Nah teman-teman semuanya Yang sudah menyimak video tadi Yang dipaparkan oleh Mbak Rini Budoyo Kita akan melanjutkan Artikel ini Apa sih yang menjadi statement Dan yang mendasari Pak Anies ini Tegaskan untuk tidak melanjutkan Semua program Jokowi Kita lihat teman-teman Dikutip dari Fajar.co.id Jakarta Bakal calon presiden Dari koalisi perubahan Untuk persatuan Anies Baswedan Menyatakan bahwa Dirinya tidak akan mau Melanjutkan semua program Yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi Dodo selama ini Sebab kata dia Pemilu nanti bukan ajang Untuk memberikan garasi Meneruskan kinerja Pemerintahan Periode 2019-2024 Kalau ada pemilu Ini bukan soal meneruskan Atau tidak Meneruskan Yang kemarin Kata Anies Yang menghadiri halal-halal Partai Keadilan Sejatera Atau PKS Di Gor Bajajaran Jalan Pemuda Kota Bogor Jawa Barat Menurutnya Pemilu adalah Supaya untuk Merebut kekuasaan Dan komitmen Memperbaiki Atau meluruskan Jalan yang Jadi tujuan bangsa Dan negara Sehingga ketua Proyek Pembangunan Sehingga Ketika proyek Pembangunan Jokowi selama ini Ada yang tidak Sesuai dengan Keinginannya Nanti atas Dasar tujuan Bangsa dan negara Maka Tak mungkin Pemilu adalah Melempangkan jalan Menuju Tujuan Republik ini Keandilan Tegasnya Persoalan Apakah proyek Pembangunan Pemerintahan Saat ini Akan dilanjutkan Dan diselesaikan Atau tidak Ya harap Tak perlu Ada lagi Yang bertanya-tanya Sebab Jawabannya Akan tetap sama Semua proyek Pembangunan Nasional Harus sesuai Dengan Keinginannya Sebab Jika dia Menjadi Presiden Maka dirinya Lah yang Menjadi ketua Regu Jadi tidak Usah khawatir Karena memang Tujuan bukan Soal nengok 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir 15 tahun terakhir Bukan Pendasnya Tujuan adalah Kita setiap 5 tahunan Berhenti sejenak Menentukan arah Menentukan siapa Yang ditugaskan Memimpin Regu Ini lagi Dalam 5 tahun Kedepan Tambah Anis Nah teman-teman Itulah Statement Pak Anis Yang ditentukan Dalam artikel Yang saya kutip Dari Pajar Social Nah teman-teman Semuanya Seperti yang sudah Disampaikan oleh Mbak Rani Budoyo Bahwa Pak Anis ini Tidak akan Melanjutkan Program Pak Jokowi Dan saya setuju Dengan apa yang Disampaikan Pak Jokowi Bahwasannya Langkah lebih cepat Berkembang negara Indonesia Menuju negara maju Jika program-program Yang sudah ada Dilanjutkan Dan akan Lebih cepat Mencapai Indonesia Maju Nah teman-teman Nah terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya